Bagi umat muslim, menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Karena itulah, berangkat ke Tanah Suci adalah sesuatu yang diupayakan. Namun dengan kuota yang terbatas, jama'ah harus menunggu waktu antrian keberangkatan hingga puluhan tahun. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mencari keuntungan. Berikut pendaftaran haji yang benar, agar tidak menjadi korban penipuan. Kementerian Agama atau Kemenak Provinsi Jawa Timur meyakinkan tidak ada pihak ketiga di luar Kemenak yang bisa mempercepat keberangkatan haji. Kalaupun ada percepatan, ada pemberitahuan resmi dari Kemenak. Kalau ada hal seperti itu, tawaran-tawaran, kemudian dengan cara membayar uang dan sebagainya itu tidak benar. Tidak ada. Tidak ada hal seperti itu. Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat umum, masyarakat umumnya saja. Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, tidak usah diirukan. Kunci terhindar dari kasus penipuan terkait pendaftaran haji adalah dengan mendaftar di lokasi pendaftaran yang benar, yakni kemenak di masing-masing daerah dan kota, serta bank-bank syariah yang dinyatakan bekerjasama dengan Kementerian Agama. Di bank syariah, calon jemaah haji wajib menyerahkan dana awal 25 juta rupiah. Sesudah kita dari bank, ketika kita sudah men-setorkan dana awal untuk pendaftaran haji, maka kita sudah mendapatkan nomor validasi untuk pendaftaran haji. Proses berikutnya adalah kita wajib ke Kementerian Agama di daerah, di kota masing-masing untuk mendapatkan nomor porsinya. Setelah menyerahkan dokumen, kita bisa langsung mendapatkan jadwal keberangkatan. Bu sudah punya nomor porsinya ini, perkiraan pemberangkatannya, ini masih perkiraan pemberangkatannya tahun 2040. Untuk ngecek nomor porsinya, bisa telepon ke nomor ini atau ngecek di website. Bila lancar, proses pendaftaran hingga mendapatkan jadwal keberangkatan selesai dalam satu hari pengurusan. Wida Subianto, Surabaya.